Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Untuk melanjutkan pelajaran kali ini Nah, setelah beberapa waktu yang lalu Kita melajari materi sebelumnya Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya Nah, sebelum itu Jangan lupa, yang belum subscribe Klik subscribe dulu ya Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Mari kita lakukan pelajaran materi selanjutnya Pembelajaran Daring Online kelas 5 Tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia Subtema 3 Lingkungan dan manfaatnya Kita sampai pada pembelajaran yang terakhir Pembelajaran yang ke-6 Nah, sistem organ gerak manusia juga mengalami gangguan atau kelainan Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan Antara ini disebabkan oleh kebiasaan yang salah Pola hidup yang salah Atau bisa pulak karena pembawaan sejak lahir Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Nah, jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan terganggu bukan? Nah, karena itu Jagalah kesehatan organ gerakmu Berikut cara mencegah terjadinya kelainan organ gerak kita Nah, apa saja kira-kira caranya? Yang pertama Untuk menghindari kelainan kaki Yang merupakan bawaan sejak lahir Ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium Yang kedua, agar terhindar dari artritis Sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh Dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat Nah, yang ketiga Agar terhindar dari kelainan lordosis Kiposis dan skleosis Bentuk terang belakang yang menyimpang Sebaiknya melakukan olahraga secara teratur Dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah Misalnya dengan menerapkan poliuduk yang benar Menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis Itu pengroposan tulang ya Dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium Dan diimbangi dengan olahraga yang teratur Nah, yang kelima Agar terhindar dari rakitis Dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan Serta berjemur di pagi hari Karena sinar matahari pagi itu sangat baik untuk tulang ya Mengandung banyak vitamin D Baik, lanjutnya ya itu ya Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak Sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan Yaitu melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makanan yang sehat Nah, ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil Sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak, remaja, dan dewasa Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh Lingkungan dan makanan Melakukan olahraga teratur setelah penerapan disiplin latihan Dengan demikian, nisaya akan selalu terjaga hingga tua nanti Itu salah satu usahanya yaitu banyak olahraga Dengan teratur ya Makan-makanan sehat Pola hidup bersih Berikut cara menjaga kesehatan sistem gerak manusia Sistem gerak emang ada berapa tau? Iya, ada dua Pasif dan aktif Nah, yang pertama adalah makan Makan yang cukup mengandung kalsium Penting ya Kalsium termasuk zat besi juga Ya, itu penting Jadi, secukupnya saja Makanan yang banyak mengandung kalsium Yang kedua, olahraga yang teratur Yaitu olahraga yang teratur Yang selanjutnya berjemur pada senar matahari pagi Untuk membantu pembentukan vitamin D Saya begini tadi ya Antara jam 8 sampai jam 10 itu bagus untuk membentukan vitamin D Banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D juga Perlu Ya, tidak usah banyak-banyak Secukupnya saja Terus, latihan otot dapat membuat otot menjadi kuat Sehingga dapat terhindar dari atropi otot Nah, itu kondisi ketika jalan otot mengecil atau menyusut Tidak usah berat-berat Tidak usah berat-berat Tidak usah kegeban Tidak usah Ya, ambil saja botol minuman Sekali waktu di pakai tangan itu cukup Yang selanjutnya adalah menghindari stress Itu perlu ya Terus, berikut cara menjaga kesehatan rangka tubuh Yang pertama, membiasakan duduk tegak di atas kursi Dengan punggung menyandar agar tulang-tulang punggung tidak bengkok Nah, kebali tegak Yang kedua, apabila harus membawa beban di salah satu bahu Misalnya tas bawa secara bergantian terakhir dengan tas rempang Itu jangan panggannya kengwo Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur Untuk menguatkan pulang Dan membiasakan makan-makanan bergisi Yang banyak mengandung vitamin D dan juga kalsium Biasakan, makan sanyur, buang, bagus Masih makan sosis Ndok goreng Nggak boleh terlalu banyak Pindah jenis-jenis komik Nah, apa saja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat dengan KBBI Ingat, Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat dengan KBBI KBBI Ya, ingat? Komik itu diartikan sebagai suatu cerita bergambar Yang sifatnya mudah dicerna Gitu ya Dan Selanjutnya itu Ada siapa lucunya juga Ya Itu Kadang juga agak lucu Ada Komik horror Katakanlah Itu enggak ada lucunya yang menakutkan Nah, dan komik-komik yang sebut Biasanya Kalau yang biasa itu ada suatu kabar atau majalah Di belakang itu ada Nah Tapi ada pula komik yang sudah dibukukan Yang dibukul Yang tebal-tebal tuh Ya, ada contohnya komiknya Naruto Jepetek Conan Dragon Ball Doraemon Dan sebagainya Seperti pada Contoh tersebut ya Itu komik yang lucu Itu masih lucu Ini dengan Terita tadi Masih lucu Ya, ada poin jenis-jenisnya komik adalah sebagai berikut Yang pertama ada komik strip Apa itu komik strip itu? Komik strip merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel saja Seperti contoh tadi Ya, komik ini biasanya hanya beri satu fokus pembicaraan saja Jadi, fokusnya itu saja Enggak pindah Hanya 4, 5, atau 6 kota saja sudah cukup Selesai Yang kedua komik buku Komik buku dikemas dalam bentuk satu buku Komik buku biasanya diterbitkan secara berseri Komik ini biasanya berisi cerita yang berkelanjutan Kalau kalian baca komiknya Naruto Diterbitkan dari buku 1, 2, sampai sekian Lebih banyak Lanjutkan adalah komik humor dan petualangan Komik humor adalah komik yang berisi cerita lucu Aspek lucu pada komik humor dapat tampilkan lewat gambar atau kata-kata yang tertulis pada komik tersebut Sedangkan komik petualangan itu berisi cerita petualangan Komik petualangan biasanya berisi aksi-aksi petualangan dalam rangka memecahkan suatu masalah Komik biografi dan komik ini Komik biografi biasanya menceritakan masalah kehidupan seseorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik Sedangkan komik ini biasanya berisi campuran antara komik dan narasi Contoh komik yang berisi campuran dari komik dan narasi antara penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan telepon, dan sebagainya Yang sifatnya keilmuan, ada ilmu pengetahuannya Misalkan tentang peristiwa Christopher Columbus menemukan benua Amerika Atau misalkan asal mula buhlam lampu tadi Nah itu adalah komik yang menggabungkan narasi dan komik Nah ayo merangkum Nah apa yang sudah aku pahami kali ini? Ingat, kali ini sudah dibayar cukup banyak ya Yang pertama kita belajar tentang cara mencegah kelainan organ gerak manusia Dan juga kita belajar juga tentang cara menjaga kesehatan sistem gerak manusia Kita juga mempelajari tentang jenis-jenis komik Ada strip, ada petualangan, humor, dan sebagainya Nah untuk mematangkan materi yang sudah kita bahas kali ini Kalian bisa mengerjakan LKS Latihan pembelajaran 6, halaman 93, dan 94 Tidak usah dikumpulkan lagi seperti kemarin-kemarin Ya, jangan lupa ketik sarannya Biar nanti yang akan datang pembelajarnya lebih menarik lagi Sekian dulu Tetap semangat belajar Tetap keluarga, cek kesehatan Dan juga patuhi nasihat kedua orang tua Demikian tadi pelajaran kali ini Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua Dan jangan lupa tetap semangat belajar Tetap berdoa Semoga kita semua masih diberikan kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih